Resmi dilantik 148 kepala desa atau KADES di Teringgalek mendapat tambahan masa jabatan selama 2 tahun Sehingga total masa jabatan KADES saat ini menjadi 8 tahun Pelukuhan perpanjalan masa jabatan ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Bupati Teringgalek Muhammad Nur Arifin alias Mas Ibin mengatakan sesuai ketentuan terbaru Masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun Dari 152 desa di Kabupaten Teringgalek hanya ada 148 kepala desa atau KADES yang dilakukan perpanjangan masa jabatan Artinya ada 4 desa yang tidak dilakukan perpanjangan masa jabatan Lebih lanjut Mas Ibin menyampaikan 4 desa di Teringgalek tidak mengikuti pengukuhan ini Karena 2 desa mengalami kekosongan jabatan akibat jeratan masalah hukum Kemudian ada 1 desa yang kepala desanya meninggal dunia Dan 1 kepala desa lainnya mengundurkan diri Karena maju sebagai caleg di PRD pada pemilu 2024 Mas Ibin juga tidak mengucapkan selamat kepada para KADES Tapi ia mendoakan agar selamat Karena dengan masa jabatan yang panjang KADES harus selalu waspada agar tidak terlena Yang pelantikan ya tapi lebih ke pengukuhan Jadi pengukuhan tidak lanjut dari nomor 3 Yang mengatur terkait dengan penambahan masa jabatan dari kepala desa Jadi total ada sekitar 148 dari 152 desa Ya harapannya tadi seperti yang saya sampaikan Saya tidak mengucapkan selamat Tetapi saya mendoakan selamat karena dengan panjangnya masa jabatan Tentu di dalam mengatur jabatan bisa terjadi kejenuhan Bisa terjadi mungkin kelalaian dan sebagainya Jadi kita terus saling melihatkan Dan semoga tidak ada yang merasa berada di zona nyaman Karena makin panjang Tenang-tenang saja Kemudian berjarak dengan masyarakat Nah harapannya pelayanannya makin baik Sementara itu Ketua Asosiasi Kepala Desa Tenggeleg Puriono menyampaikan rasa syukur Atas perjuangan para KADES yang membuahkan hasil Karena penambahan masa jabatan ini Merupakan amanah yang harus dilaksanakan Dengan sebaik-baiknya Saya pertama mengucapkan sebab akan ditirangkan Karena perjuangan daripada KT untuk penambahan masa jabatan ini Bisa direalisasi melalui perubahan mudah-mudahan Namun kita tahun 2024 Mudah-mudahan ini menjadi amanah terbaik Karena masa penambahan jabatan ini kita main-main Jadi merupakan amanah panggilan yang harus dimaksanakan dengan sebetulnya. Di sisi lain Masipin juga berharam, dengan masa jabatan yang lebih panjang, KADES dapat bekerja lebih maksimal dan terhindar dari kejenuhan. Dari 148 kepala desa, ada 124 KADES yang merupakan hasil pil KADES 2019. Sehingga masa jabatannya akan berakhir pada 19 April 2027. Kemudian ada 15 Kepala Desa hasil pil KADES 2021. Sehingga masa jabatannya akan berakhir pada 29 April 2029. Selanjutnya ada 9 Kepala Desa hasil pil KADES 2023. Sehingga masa jabatannya akan berakhir pada 21 Desember 2031. Terima kasih telah menonton!